Saya sedang berpikir sebetulnya, bagaimana menjelaskan subgasus dan monomena pergian tambangnya ratusan triliun, bahkan ada perusahaan tambang yang tidak punya NPWP, kemudian ada transaksi yang mencurigakan dari percudian yang angkanya sampai 155 triliun, temuan PPATK yang mengalir ke aparatu polisian, kemudian ke masyarakat yang lain termasuk ASN. Pertanyaannya bagaimana perspektif politik membaca itu, ini kan pertanyaan menahu. Saya kemudian teringat satu jurnal yang ditulis oleh Moses Naim, judulnya menarik. Dia nulis satu artikel dengan judul besar Mafia State, negara mafia. Nah, diantara ciri dari negara mafia adalah tata peluang negara itu terkoneksi dengan kejahatan-kejahatan besar. Terkait apa? Terkait narkoba, terkait perusahaan tambang yang ilegal, terkait human trafficking, dan seterusnya-seterusnya. Dan ini kemudian berjadari dan terkoneksi dengan kekuasaan. Nah, kalau sebuah negara memulai ciri-ciri semacam itu, maka dia layak disebut sebagai Mafia State. Ini bisa dicek di analisisnya artikelnya Moses Naim. Dan saya melihat ketika Sabgasus dibubarkan 2 Agustus lalu, tetapi ini tidak ada audit. Tidak ada audit. Kalau sebuah lembaga, institusi dibubarkan, berarti institusi itu bermasalah. Kalau bermasalah, laporannya seperti apa? Dan sampai hari ini tidak ada audit. Itu artinya persoalan. Nah, kalau Sabgasus, jika ya, terkoneksi dengan kejahatan-kejahatan itu, dan tadi Pak Abraham Samad menyebut Mafia, ada diksi Mafia tadi yang disebutkan, maka ini kemudian saya, ya mungkin ada benarnya, kalau kita sebut dalam perspektif politik hukum, Indonesia memasuki sebuah proses yang disebut dengan Mark Start, tapi dalam perspektif politik kriminal, kita memasuki apa yang disebut dengan Mafia State. Jadi bayangkan, kita sedang memasuki satu perpaduan antara Mark Start dengan Mafia State, antara negara kekuasaan dengan negara Mafia. Ini berbahaya. Ini merupakan rakyat banyak. Karena ratusan triliun, bahkan hampir seribu triliun tadi, disebutkan oleh Prof. Antoni, itu kan kerjanya besar. Bukan saja bagi bangsa ini, tapi juga bagi masa depan, Republik ini. Bagi generasi anak muda yang nanti 52 persen akan menentukan politik di masa depan. Bagi generasi milenial, bagi generasi Z. Jadi artinya, ini berbahaya buat Republik. Masa depan Republik. Nah, kalau kemudian proses-proses ini tidak dilakukan, pemberantasan, dan saya melihatnya sampai hari ini, tidak ada kok political will yang sangat serius dari kekuasaan, tidak ada juga, ya, goodwill di situ tidak nampak untuk memberantas Mafia, maka patut diduga, kan saya berhak dong mengenai sebagian itu, ya, maka patut diduga bahwa ada jejaring Mafia dengan kekuasaan. dan ini boleh saya sudah menyimpulkan ini Mafia State, ini negara Mafia. Dan salah satu solusi dari, dari, apa namanya, cara untuk memberantas itu, itu perlu ada keberanian dari kekuasaan, dari presiden misalnya. Itu kan terjadi misalnya pada kasus di Italia, ketika satu game Mafia yang sangat luar biasa, saya lupa namanya, kalau misalnya Cosa Rosta, yang dari game Mafia Sicilia, yang kemudian berkembang besar, dan sangat canggih, sangat rapi, yang sulit terditeksi, saya khawatir pola model Mafia Sicilia yang terjadi di Italia itu, itu terjadi di Indonesia. Mereka bekerja sangat rapi, mengeruk keuntungan dari praktek-praktek ilegal, dari ilegal di sektor tambang, di penjujian, dan lain-lain. Itu semua menjadi bagian penting yang kemudian dijadikan sebagai alat politik. Dan turut memberikan dukungan politik. Misalnya, tadi disebutkan oleh Pak Marwan, bahwa aliran-aliran dana yang dicerigai itu, juga kemudian menyebar ke para politisi. Jadi bayangkan, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dana ratusan triliun, yang dimiliki oleh para Mafia ini, kemudian tersebar ke semua calon politisi, calon amat dpr misalnya, bahkan ke paket politik dan lain-lain, kita nggak bisa bayangkan, proyek politiknya itu akan, atau dipastikan, akan mendukung kerja-kerja Mafia. Ini kan berbahaya. Ini sangat berbahaya. Jadi ada bahaya yang sangat sistemik, akibat pembiaran rezim terhadap praktek Mafia. Saya kira, kalau kemudian Presiden tidak mampu memberantas, atau mungkin tidak berdaya juga, terhadap praktek Mafia, ya kita harus katakan bahwa Presiden bermasalah. Saya harus katakan ini. Tunjukkan dong kepada publik, bahwa Presiden serius, urus usut tuntas, atau audit, memberikan kepada auditor publik, misalnya atau independen, untuk memeriksa, mengaudit, subgasus misalnya. Agar perspektif publik, tentang kerja-kerja Mafia, di dalam subgasus itu, dibuktikan kepada publik, iya atau tidak. Kalau itu tidak dilakukan, maka, tidak bisa dibendung, analisis akan berkembang, bahwa rezim ini bagian dari Mafia. Jadi itu membenarkan teori, yang disebut dengan Mafia State. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik ya, dari urayan Pak Dr. Ubaidul Badrun, bahwa ada sebuah negara, dibagi dua ya, negara kekuasaan dan negara Mafia ya, dengan beragam ciri-ciri, tadi sudah disebutkan, bahwa negara itu terkoneksi, terkoneksi dengan beberapa aspek kejahatan, kejahatan narkoba, kejahatan ilegal atau tambang, kejudi, dan ini dekat dengan kekuasaan, dan ini menjadi faktor pendukung dari negara gitu ya, seperti itu. Dan ini sangat, apa, bahasa di jurnal, tadi sudah dicontohkan oleh, Ubaidul Badrun, Bang Ubaidul Badrun, bahwa ada jurnal dari Moses Naim ya, bahwa Mafia State ini, mengelola negara ini, sangat rapi, terkoneksi dengan kejahatannya. Tahan dulu Pak Prof, selanjutnya saya berikan mic ini kepada satu-satunya perempuan di Narasumber ini, perempuan bukan sembarang perempuan, ini perempuan super, pejuang, pejuang dari berbagai kebaikan, kenapa? Dari rezim ke rezim, dan beliau memang, apa, terlahir dari jurnalis ya, dan sebagai, bahasa, bahasanya, pendiri atau inisiator dari ICW, dan KPK, luar biasa. Oh iya, dan apakah ini yang, dan apakah ini yang dimaksud Pak Jokowi dengan rambut putihnya, gitu ya? Silahkan ibu. Betul, betul juga ya? Enggak, kalau dulu ini enggak. Sampai, enggak. Sampai.